Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita Nabi Musa memberikan pelajaran bagi generasi selanjutnya Ada beberapa persaratan yang diminta Nabi Khidir kepada Musa Setibanya mereka di tempat yang dituju Mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya Khidir menjawab salamnya dan bertanya Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan Siapa kamu? Lalu Musa menjawab Aku adalah Musa Lalu Khidir bertanya kembali Musa dari Bani Israel? Nabi Musa menjawab Ya, aku datang menemui Tuhan Supaya Tuhan dapat mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada Tuhan Khidir menegaskan Sesungguhnya kamu tidak sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku Surat Al-Gahfi ayat 67 Wahai Musa Sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini Ialah sebagian dari ilmu karunia dari Allah yang diajarkan kepadaku Tetapi tidak diajarkan kepadamu wahai Musa Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui Lalu Nabi Musa berkata Insya Allah Tuhan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar Aku tidak akan menentang Tuhan dalam suatu lurusan apapun Surat Al-Gahfi ayat 69 Khidir selanjutnya mengingatkan Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku Tentang sesuatu apapun Sehingga aku sendiri menerangkan kepadamu Surat Al-Gahfi ayat 70 Demikian seterusnya Musa mengikuti Khidir Dan terjadilah beberapa peristiwa yang menguji diri Musa Yang telah berjanji Bahwa Baginda tidak akan bertanya Sebab sesuatu tindakan yang diambil oleh Nabi Khidir Setiap tindakan Nabi Khidir itu Dianggap aneh dan membuat Nabi Musa terperajat Kejadian yang pertama adalah Saat Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpangi mereka bersama Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan hatinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir Nabi Khidir memberingatkan kepada Nabi Musa Dan akhirnya Nabi Musa meminta maaf karena kelancangannya Untuk tidak bertanya kepada setiap tindakan Nabi Khidir Selanjutnya Setelah mereka sampai di suatu daratan Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut Membuat Nabi Musa tak kuasa untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi Khidir Nabi Khidir kemudian mengingatkan kembali janji Musa Dan dia diberi kesempatan terakhir untuk tidak bertanya kepadanya tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir Jika masih bertanya, maka Nabi Musa harus rela untuk tidak mengikuti perjalanan Nabi Khidir Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu wilayah perumahan Mereka kelelahan dan hendak meminta bantuan kepada penduduk sekitar Namun, sikap penduduk sekitar tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka Hal ini membuat Nabi Musa merasa kesal terhadap penduduk itu Setelah dikecewakan oleh penduduk Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa untuk bersama-samanya memperbaiki tembok suatu rumah yang rusak di daerah tersebut Nabi Musa tidak kuasa kembali untuk bertanya kepada Nabi Khidir Ini yang membantu memperbaiki tembok rumah setelah penduduk menzalimi mereka Akhirnya, Nabi Khidir menegaskan kepada Nabi Musa Bahwa dia tidak dapat menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya Dan Nabi Musa tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama Nabi Khidir Selanjutnya, Nabi Khidir menjelaskan mengapa dia melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya Kejadian pertama adalah, Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi Karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin di daerah tersebut Dan di daerah itu, tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya Kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan bahwa dia membunuh seorang anak Karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman Dan jika anak ini menjadi dewasa, dapat mendorong bapak ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur Kematian anak ini digantikan dengan anak yang soleh Dan lebih mengasih kedua orang tuanya hingga ke anak cucunya Kejadian yang ketiga, Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah yang bimbingnya diperbaiki itu Adalah milik dua orang kakak beradik yatim yang tinggal di kota tersebut Di dalam rumah tersebut, tersimpan harta benda yang ditunjukkan kepada mereka Ayah kedua kakak beradik ini telah meninggal dunia dan merupakan seorang yang soleh Jika tembok tersebut runtuh, mata bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan tersebut Akan ditemukan oleh orang-orang di kota itu yang sebagian besar masih menyembah berhala Sedangkan kedua kakak beradik tersebut masih cukup kecil untuk dapat mengelola peninggalan harta ayahnya Dipercaya tempat tersebut berada di negeri Antakya, Turki Akhirnya, Nabi Musa sadar hikmah dari setiap perbuatan yang telah dikerjakan Nabi Khidir Dan merasa amat bersyukur karena telah dipertemukan oleh Allah SWT Dengan seorang hamba Allah yang soleh yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat dituntut dan dipelajari Yaitu ilmu laduni Ilmu ini diberikan oleh Allah SWT Kepada siapa saja yang dikandanginya Nabi Khidir yang bertindak sebagai seorang guru banyak memberikan nasihat Dan menyampaikan ilmu seperti yang diminta oleh Nabi Musa Dan Nabi Musa menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa gembira Saat mereka di dalam perahu yang ditumbangi Datanglah seekor burung lalu hingga beri ujung perahu itu Burung itu meneguh air dengan paruhnya Lalu Nabi Khidir berkata Ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang seperti air laut ini Karena diteguk sedikit airnya oleh burung ini Sebelum berpisah Nabi Khidir berpesan kepada Nabi Musa Jadilah kamu seorang yang tersenyum Bukannya orang yang tertawa Teruslah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan Dengan pula apabila kamu melakukan kekhilafan Berputus asa dengan kekhilafan yang telah dilakukan itu Menangislah disebabkan kekhilafan yang kamu lakukan Wahyu Ibn Imran Terima kasih telah menonton!